Belitung, Kompas.com, banjir yang merendam ratusan rumah di Belitung, Kepulauan Bangka Belitung pada Jumat, 6.12.2019, memaksa pemerintah daerah menggelar rapat darurat. Status siaga 1 masih diberlakukan karena adanya potensi cuaca ekstrem hingga 3 hari ke depan, dari rapat di rumah Dinas Wakil Bupati sekitar pukul 17.30 WIB ditetapkan sebanyak 7 titik rawan banjir yang harus ditanggulangi bersama. Kata Kepala Seksi Kesiap Siagaan dan Pencegahan PB Belitung Juliana, dalam keterangan tertulis, Sabtu, 7.12.2019, bakal juga, hujan disertai pasangai laut, 457 KK di Belitung terendam banjir 7 titik yang dianggap rawan yakni Jalan Anwar, Jalan Madura, Jalan Suryo, Jalan Serma Abdullah, Belitung Regenci, Kelurahan Kota dan Desa Kembiri. Wakil Bupati Ishak Meirobie ikut memberi arahan terkait tanggung jawab masing-masing regu yang disebar pada titik wilayah yang dianggap rawan, yang terlibat dari petugas PB dan Dinsos serta unsur stakeholder beserta jajarannya, sebut Juliana. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, Pangkal Pinang memprediksi hingga Sabtu pukul 16.30 WIB masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai angin kencang dan petir, wilayah terdampak meliputi perairan Utara Bangka dan Utara Belitung, yakni Belinyu, Pangkal Pinang, Sadai, Muntok. Jebus, Pulau Pongok, Membalong, Selat Nasik, Sijuk dan Tanjung Pandan, bakal juga, banjir di Belitung, warga dievakuasi menggunakan perau karet kepala seksi data dan informasi BMKG Pangkal Pinang. Kurniaji mengatakan, saat ini bubble termasuk daerah yang dilewati belokan angin dan konvergensi. Ini kemudian menyebabkan besarnya potensi pembentukan awan-awan konvektif yang selanjutnya berdampak pada turunnya hujan dengan intensitas sedang lebat, dalam beberapa hari ke depan merata hampir di seluruh wilayah bubble, ujar Kurniaji.